Video Giselle viral lagi, jangan jadi tontonan publik terkuat begini reaksi pertama sang kekasih saat mengetahui video adu ranjang dengan pria lain. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Video Giselle viral dan ditonton jutaan orang terkuat begini reaksi pertama sang kekasih saat tahu kekasihnya adu ranjang dengan pria lain. Skandal video Giselle rasanya masih terus menjadi perbincangan masyarakat luas. Bahkan sepertinya publik menolak lupa soal skandal video seks Giselle tersebut. Seperti yang diketahui video seks Giselle tersebut diduga dilakukan saat Giselle masih menjadi istri sah dari Gading Martin. Namun video seks Giselle tersebut beredar setelah Giselle bercerai dan menjalin hubungan dengan Wijin. Kisah asmara Giselle Anastasia dan Wijaya Saputra kini memang sudah kandas. Sebelumnya Giselle dan Wijin justru lebih sering pamerkan kemesraan mereka di media sosial. Namun sayangnya kisah cinta mereka tak bisa bertahan hingga kepelaminan. Keduanya secara resmi mengumumkan jika hubungan mereka yang terjalin dua tahun lamanya sudah tak bisa diteruskan. Dengan kompak baik Giselle dan pria yang akrab di sapa Wijin tersebut sama-sama tak beberkan alasan keduanya putus. Meski kini keduanya sudah menjalani hidup masing-masing, siapa sangka jika Wijin memilih untuk bertahan di tengah isu yang melanda Giselle. Wijin menjadi salah satu yang ikut tersarao dalam masalah yang diterpaman tan kekasihnya tersebut. Kejadian video syur yang menimpa Giselle justru banyak yang berspekulasi jika Wijin akan meninggalkan ibu satu anak tersebut. Namun ternyata mantan Agnes Mo tersebut memilih untuk tetap bersama dengan Giselle. Secara belak-belakan pemain basket tersebut beberkan reaksinya saat mengetahui mantan pacarnya terlibat dalam video syur. Wijin awalnya mengaku mengetahui video tersebut pertama kali dari salah satu seorang temannya. Sudah tak bisa mengelak video Giselle terlanjur tersebar secara cepat. Namun saat itu Wijin sempat enggan merespon kabar yang disampaikan temannya terkait dengan video Giselle tersebut. Hingga suatu ketika Wijin akhirnya memberanikan diri, melihat dan langsung membuat dirinya lemas dan gemetar. Gue ke toilet, gue lihat itu gue shaking, gemeter, gue lemes. Gue sudah gak ada tenaga, gue gak bisa nangis. Gue cuma bisa berdoa dan gue dikuatkan saja sama Tuhan. Ungkap Wijin di depan Melanie Ricardo. Menurut penuturan Wijin, kejadian tersebut pun terjadi di saat kebetulan dirinya tengah bersama Giselle. Tak mau makin berlarut dan menduga-duga hal yang tak pasti, Wijin langsung mengajak sang kekasih saat itu untuk berbicara empat mata. Bukan mengelah Giselle memang mengetahui sosok wanita dalam video tersebut adalah dirinya. Namun usai tahu kenyataan demikian, Wijin dengan Logowo tetap berusaha menenangkan sang kekasih dan menerima apa adanya. Waktu itu pas lagi jalan, aku mau ngomong sama kamu sini deh. Ngomong dengan kerendahan hati dan rasa sayang gue ke dia. Gue dapat kabar kayak gini, ungkap Wijin. Respon Giselle seperti biasa, dia nangis, gue cuma bisa peluk dia aja. Gue bilang kamu gak usah takut, gue bakal stay sama lo terus. Sudah yuk kita hadapi sama-sama, tambah Wijin. Wijin bahkan mengaku tak marah dan mengambil hikmah dengan menganggap kejadian tersebut sebagai ujian. Sama sekali anehnya gue gak ada rasa marah. Aneh loh bener, kalau bukan Tuhan gue gak tahu deh. Pungkas Wijin. Meski sempat bertahan, akhirnya hubungan keduanya harus berujung pada perpisahan. Terima kasih telah menonton!